Intro Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama anak-anak Ana dari kelas 8 Di video ini Ana akan menjelaskan tentang peristiwa Nabi dalam mendapatkan mukjizatnya Oke, kalau teman-teman mau tau Apa saja sih mukjizat dari Nabi Muhammad Dan juga peristiwa-peristiwa Saat dia mendapatkan mukjizat itu Jadi, sebelum melihat kepadanya Jangan lupa klik tombol like, komen, share And subscribe And let's get moving to the video Sebelum kita mulai ke mukjizat yang nomor 1 Kita harus tahu dulu nih Apa itu arti dari mukjizat Dan arti dari mukjizat itu sendiri adalah Hal atau peristiwa yang diluar nalar manusia Yang hanya bisa terjadi oleh Nabi dan juga Rasul Nah, fungsi dari mukjizat ini adalah Bukti dari kenabian dan juga kerusulan Karena ini hanya bisa terjadi oleh Nabi dan juga Rasul Oke, berarti teman-teman udah pahamkan apa itu mukjizat Sekarang kita lanjut ke mukjizat yang pertama Mukjizat yang pertama ini adalah Kitab Al-Quran Kitab Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Kitab Al-Quran ini juga diturunkan sebagai kitab dari umat muslim Dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi sepanjang masa Nah, bagaimana sih peristiwa Nabi saat dapatkan mukjizat Al-Quran ini? Yuk kita simak Pada saat itu, Nabi Muhammad hatinya sedang gundah Dan ia ingin menyendiri Lalu ia pergi menyendiri ke Gua Hira Lalu di Gua Hira Ia tidur, berdoa, beribadah seperti biasanya Nah, pada suatu hari ini Tepatnya 17 Ramadan Atau 6 Agustus 610 Masehi Datanglah malaikat yaitu malaikat Jibril Yang ingin menyampaikan wahyu Lalu malaikat Jibril ini mengatakan pada Nabi Muhammad Ikorok Yang artinya bacalah Dan Nabi Muhammad pun menjawab Aku tidak bisa membaca Lalu malaikat Jibril pun mendekat Nabi Muhammad hingga kepayahan Dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca sebanyak 3 kali Dan malaikat Jibril pun melepaskan Nabi Muhammad Dan menyampaikan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Ikorok Bismi Rabbika Alladhi Kholaka Kholakol Iyansana Min Alaka Ikorok Warabbukal Akram Alladhi Allama Bil Kolam Allamal Iyansana Ma Alam Ya'alam Yang berarti Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah Bacalah dan Tuhanmullah yang mahamulia Yang mengajarkan manusia dengan penah Dan mengajarkan manusia dengan apa yang tidak diketahuinya Ayat ini adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 Dan pada saat itu adalah hari dimana tanda Al-Quran diturunkan Atau yang bisa disebut dengan Nuzul Al-Quran Dan juga hari pertama Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi Setiap saat itu Al-Quran diturunkan secara bertahap Dengan satu persatu Yang dari Mekah disebut Makiah Yang dari Madinah disebut Madaniah Mujizat Nabi Muhammad yang kedua Mujizat Nabi Muhammad yang kedua ini adalah Membelah bulan Nah pada saat itu pengikut Nabi Muhammad semakin banyak Sehingga timbullah rasa iri dan marah pada kaum kafir Quraish Dan mereka mempunyai rencana untuk menantang Nabi Muhammad Dengan hal yang tidak masuk akal Mereka mengatakan Kalau kau memang benar-benar Nabi Maka belahlah bulan yang sedang taram itu Yang sebelah diletakkan di atas bukit Kubais Dan yang sebelah lagi diletakkan di atas bukit Kwekoan Lalu Nabi Muhammad pun menjawab Jika aku bisa menjawab tantangan kalian Maka apakah kalian akan percaya Bahwa aku adalah benar-benar Nabi yang diletus Allah Untuk mengajarkan kebenaran kepada kalian Lalu Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah Dan memohon untuk menjawab tantangan Yang diberi oleh kaum kafir Quraish tadi Lalu Nabi Muhammad pun menunjuk ke arah bulan tersebut Dan seketika bulan tersebut membelah menjadi dua Yang sebelah di atas bukit Kubais Dan yang sebelah lagi di atas bukit Kwekoan Mujizat yang ketiga adalah Air yang memancar dari selat-selat jari Nabi Muhammad Pada saat itu subuh tiba Jadi para sahabat Nabi bersiap-siap untuk sholat subuh Pada saat mereka ingin berbudu sebelum sholat subuh Mereka melihat tidak ada air sama sekali Dan mereka kebingungan Karena pada saat itu para sahabat banyak Dan membutuhkan banyak air Lalu datanglah Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad pun bertanya kepada mereka Apakah ada yang membawa kantung air? Dan salah satu para sahabat menjawab Ada ya Rasulullah Nabi Muhammad pun mengambil kantung air tersebut Dan meletakkan tangannya di atas kantung air itu Dan ajaibnya air yang sangat jernih Mancar dari selat-selat jari Nabi Muhammad Lalu sahabat ini pun memanggil Bilal bin Robah Untuk berbudu bersama Dan air pun terus mengalir sampai mereka berhenti berbudu Mujizat yang keempat adalah Air hujan Nah ceritanya nih Suatu hari saat Nabi sedang berkhutbah Datanglah seseorang berdiri dan mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasul, turunkanlah hujan Karena memang kondisi saat itu kering dan sulit untuk mendapatkan air Kemudian Nabi pun berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan Dan seketika hujan pun turun dengan deras Yang kelima adalah Israq Mi'raj Nah sebelum kita memulai dengan cerita Israq Mi'raj ini Kita perlu mengetahui apa itu Israq Mi'raj Israq adalah perjalanan Nabi di malam hari Yang dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Mi'raj adalah perjalanan Nabi di malam hari Dari Masjidil Aqsa ke Langit Ketujuh Dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha Jadi arti Israq Mi'raj itu adalah Perjalanan Nabi di malam hari Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Lalu ke Langit Ketujuh Dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha Mukjizat Israq Mi'raj ini adalah bukti Sebagai kenabian dan juga kerosulan Nabi Muhammad Dan Israq Mi'raj ini dipercaya sebagai perjalanan Nabi Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Lalu ke Langit Ketujuh Dan yang terakhir ke Sidratul Muntaha Nabi pergi ke sana dengan menunggangi burak Dan ditemani oleh malaikat Jibril Dan perjalanan ini dilakukan hanya dalam satu malam 27 Rajab tahun 621 Masehi Nah perlu diketahui nih Nabi Israq Mi'raj setahun sebelum Nabi Hijrah dari Mekah ke Madinah Nah dikisahkan bahwa Nabi disana bertemu dengan Nabi-Nabi pendahulunya Atau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Dan juga Nabi diberi wahyu Untuk melaksanakan sholat 5 waktu Nah dari situlah sholat 5 waktu diterapkan Oke teman-teman Kalau gitu segitu aja video ayah hari ini Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari video ini Kalau gitu jangan lupa klik tombol like Comment Share ke teman-teman kalian And subscribe See you to the next video Bye